Salam kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Untuk memulai renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, sehingga pada saat ini kami boleh menghadap kehadiratmu, mengucap syukur kepadamu, dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firmanmu, kiranya rohul kudus akan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka dari kitab Nehemia, Pasal yang keempat, ayat yang ketujuh sampai ayat yang kesembilan, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Ketika Sambalat dan Tobeah serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar, bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kekasih Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah keseimbangan doa dan tindakan. Ada pepatah yang mengatakan, berdoa lah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seakan-akan segala sesuatunya tergantung daripada Tuhan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh seakan-akan semuanya tergantung dari dirimu sendiri. Kekasih Tuhan ini adalah suatu kebenaran. Kalau seseorang memiliki suatu pengertian seperti di dalam pepatah ini, maka orang tersebut akan memiliki keseimbangan di dalam hidupnya. yaitu keseimbangan di dalam doa dan tindakan. Saya akan memberikan suatu contoh kehidupan yang tidak seimbang. Ada seorang yang suka berdoa dan beribadah. Tapi sayang, mereka tidak suka untuk bekerja. Oleh karena itu, ia tidak berhasil di dalam hidupnya. Ia tidak berdampak untuk dirinya sendiri dan juga tidak berdampak bagi orang lain. Di lain pihak, ada orang yang giat bekerja, semangat bekerja, siang dan malam tidak pernah mengenal lelah. Tetapi mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Maka dia pun juga mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Mereka tidak mengalami suatu kebahagiaan. Hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita kalau tidak ada keseimbangan antara doa dan tindakan, tidak ada keseimbangan antara yang rohani dan jasmani, tidak ada keseimbangan antara iman dan perbuatan. Kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Nehemiah pasal yang keempat, yang baru saja kita baca, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Di sana kita melihat suatu contoh kehidupan daripada Nehemiah berserta orang-orang Israel pada waktu zaman kepemimpinan Nehemiah. Orang-orang Israel mempunyai suatu rencana untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur. Tetapi pada saat bangsa Israel membangun tembok Yerusalem yang sudah mengalami kehancuran, orang-orang Israel menghadapi hambatan yang begitu keras dari orang-orang yang tidak mengendaki pembangunan tembok Yerusalem itu. Untuk itu kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Nehemiah pada saat menghadapi tantangan yang seperti itu. Orang-orang Israel berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi orang-orang Israel dari orang-orang yang bertindak jahat. supaya Tuhan mengadakan suatu mujijat yang besar di dalam kehidupannya. Namun kita lihat bahwa orang-orang Israel itu tidak hanya berdoa. Tetapi orang-orang Israel selalu waspada dan berjaga-jaga. Dan selain itu orang-orang Israel tetap melakukan pembangunan tembok Yerusalem itu sedikit demi sedikit. Bahkan kita melihat bahwa banyak orang-orang Israel yang bermalam tidur di sana dengan membawa pedang menjaga musuh-musuh yang akan datang menghancurkan pembangunan tembok Yerusalem itu. Kekasih Tuhan disinilah suatu contoh dan teladan yang diberikan orang-orang Israel kepada kita. Dimana orang-orang Israel berjuang terus menerus sambil berkarya di dalam kehidupannya. Firman Tuhan ini memberikan suatu peringatan yang baik bagi kita semua yang seringkali kita ini juga suka berdoa suka untuk beribadah kepada Tuhan tetapi kita tidak mau melakukan suatu pekerjaan maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak berhasil menjadi orang-orang yang gagal menjadi orang-orang yang tidak berdampak bagi orang lain tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali supaya kita mau meniru apa yang dilakukan oleh umat Israel dia berdoa minta pimpinan perlindungan daripada Tuhan tetapi dia juga tetap berjuang dan berkarya di dalam hidupnya sehingga diberkati oleh Tuhan dan apa yang dilakukan itu berhasil kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua haleluya amin mari kita berdoa bapak di dalam surga terima kasih engkau telah memberkati kami semua dengan kekuatan kuasa firmanmu biarlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan renungkan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya amin